Persib Bandung harus puas bermain imbang satu sama saat menghadapi Persikabo 1973 dalam lanjutkan Liga 1 Indonesia. Gol Persikabo dicetak oleh Gustavo Enrique di menit 61 dan 1 gol Persib krusial banget dicetak oleh Daisuke 1 di akhir-akhir babak kedua asis dari Hen Hen Herdiana. Nah kalau kita lihat dari statistik Persib Bandung menguasai total pertandingan ini dengan 74% 8 shots on target. Sedangkan Persikabo bermain bertahan menunggu total dengan 26% dan 3 shots on target. Nah di atas lapangan bisa teman-teman saksikan pertandingan itu banyak pada akhirnya bisa kita lihat Persib Bandung menguasai bola. Dan banyak pada akhirnya kita bisa melihat Persikabo bermain dengan ultra defense dan memanfaatkan counter attack ataupun transisi cepat plus kesalahan-kesalahan dari pemain Persib yang tentunya ketika lebih banyak menguasai bola akan lebih sering dapat ataupun memunculkan kesalahan-kesalahan. Dan itu terjadi dari Nick Quavers yang tidak begitu presisi melakukan heading dan pemain Persikabo mampu menciptakan gol dari momen Nick Quavers tersebut. Oke kita lihat dulu line up dari kedua tim dari lapangbola.com teman-teman Persikabo di atas kertas menggunakan pola 1-3-4-2-1 sedangkan Persib Bandung tetap bersama Luis Mia menggunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Nah disini Persikabo jelas teman-teman bermain menunggu dengan shape bertahan 6-3-1 fleksibilitas taktikal 6-3-1 ataupun 6-back di belakang ini menjadi bahan diskursus aku akhir-akhir ini di Youtube teman-teman. Kita bahas sedikit ya Persija Jakarta bersama Thomas Doll yang pakai pola yang kurang lebih sama dengan Luis Mia 3-4-2-1 ataupun 3-4-3. Persija saat menghadapi PSIS, PSIS teman-teman itu menggunakan 6-back di belakang juga dengan upaya unggul jumlah dari pemain-pemain Persija. Nah ketika etaking Persija mereka di depan ada 3 pemain didukung oleh wingback kiri wingback kanan otomatis ada 5. Saat itu PSIS pakai 6 pemain di belakang jadi 6 versus 5 pemain Persija unggul dan di pertandingan tersebut Persija Jakarta deadlock kesulitan untuk bisa menembus pertahanan 6-back dari PSIS Semarang dan Semarang unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Pun Thomas Doll saat menghadapi Dewa United Persija oke menang tapi secara prinsip akhir-akhir ini saat menghadapi tim-tim seperti Persija dengan taktik 3-backnya teman-teman Banyak tim akhirnya menggunakan pola 6-back. Neil Major pakai 6-back lagi. Sayap kiri, sayap kanan teman-teman sebagai ekstra back mundur ke belakang membantu 4-back dari Dewa United. Dan itu pun berhasil menyulitkan pemain-pemain Persija Jakarta dalam menciptakan goal. Terlepas ya kesalahan-kesalahan ataupun dari sisi individu dari pemain Dewa United tidak mampu mengalahkan pemain Persija dan itu pun unggul Persija tipis banget. Saat Persija Jakarta menghadapi PSS Sleman juga, Persija Jakarta yang pertandingannya ditangguhkan sementara sampai saat aku membuat video ini teman-teman PSS Sleman pun pakai pola 6-back di belakang. Sayap 6 pemain di belakang teman-teman. Dan mampu juga sampai akhir babak pertama PSS Sleman teman-teman berhasil meredam agresivitas dari Persija Jakarta. Nah di pertandingan ini Persikabu pun pakai pola 6-back. Walaupun ada 7-back 8 pemain tetapi secara pattern teman-teman 6-back coba lain dari pemain Persikabu diterapkan oleh Jajang Nur Jaman. Dan itu berhasil. Apa yang coba dimanfaatkan oleh Persib Bandung teman-teman seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah pattern dari Luis Mia ini jelas. Coba membangun serangan kemudian pemain dari half space teman-teman turun ke bawah. Kemudian wing-back kiri ataupun wing-back kanan teman-teman naik ke atas. Nah di situ coba situasi unggul jumlah dimanfaatkan oleh pemain Persib Bandung. 2 vs 1, 3 vs 2. Nah situasinya terbalik. Dengan shape bertahan 6-back teman-teman, 7 pemain di belakang bahkan itu situasinya berbalik. Pemain Persib Bandung kalah jumlah. 3 vs 2. Persib Bandung 2, 3 pemain Persikabu. Sehingga sirkulasi 1-2 sentuhan itu tidak jalan dilakukan oleh Persib Bandung. Ya karena defense yang dimiliki oleh Jajang Nur Jaman sampai sebelum goal Daisuke 1 teman-teman itu sangat konsentrasi full. Respect tapi perjuangan dari Persikabu sia-sia setelah goal scrimmage dari Daisuke 1. Itu yang pertama dari Persib Bandung. Crossing-crossing dari Persib Bandung pun teman-teman tidak begitu ideal. Banyak percobaan dilakukan, tidak adanya jalan nandu. Itu menjadi salah satu aspek penyebab teman-teman. Plus ketika Daisuke 1 teman-teman digeser menjadi pullback kiri dengan sistem 4-back dari Luismia teman-teman. Setidaknya beberapa kali ya. Crossing-crossing Daisuke 1 lebih presisi lah ya. Sayangnya di lini depan dari Persib Bandung, pemain Persib Bandung tidak mampu memanfaatkan itu secara optimal. Nah di pertandingan ini Luismia merubah pola mereka dari 3-back menjadi 4-back. Ini ada alasannya teman-teman terkait tentang numerical superiority. Ketika Persikabu lebih bermain menunggu di belakang teman-teman, terlalu mau bajir pakai 3 pemain di belakang. Otomatis ketika pemain Persib Bandung mencoba mengurung pemain-pemain Persikabu lebih banyak butuh pemain di area permainan Persikabu. Itu menjadi salah satu opsi yang bagus reaksi cerdas bagi Luismia teman-teman. Ya efeknya pun bisa kan meningkatkan agresivitas dari Persib Bandung. Terlepas menusuk ya pemain-pemain Persib Bandung di saat pertahanan yang rapat dari Persikabu jarang banget dilakukan. Salah satu cara untuk bisa mengalahkan defense yang rapat yang dimiliki oleh Persikabu itu Persib ataupun tim-tim lainnya teman-teman butuh banget pemain yang karakternya ataupun tipenya needle player, pemain jarum. Nah, needle player ataupun pemain jarum itu teman-teman contohnya seperti Lionel Messi, Neymar. Nah, di Persib ada Ciro Alpes, tetapi jarang banget Ciro Alpes melakukan hal demikian. Walaupun di akhir-akhirnya teman-teman sering kan Ciro Alpes jemput ke bawah bola untuk memanfaatkan skill individunya. Itu salah satu hal yang bagus menurut aku ya teman-teman. Walaupun bagi aku Ciro Alpes belum begitu luar biasa juga teman-teman. Kemarin sempat Ciro Alpes bermain sendiri tanpa David Dasilpa. Aku harap Ciro Alpes bisa bermain lebih bebas, lebih banyak berkreasi. Nah, di pertandingan ini David Dasilpa yang cedera kemudian Ciro Alpes sebagai ya goal getter ataupun target man teman-teman. Aku harapkan bermain lebih lepas seperti apa yang terjadi di Persikabu, Ciro Alpes bermain. Tapi itu pun nggak begitu menunjukkan sesuatu yang luar biasa tanpa mengurangi hormat atas apa yang sudah dilakukan oleh Ciro Alpes yang tetap kita patut acungi jempol. Tapi Ciro Alpes yang di Persikabu dengan Ciro Alpes di Persikabu sampai saat menghadapi Persikabu ini teman-teman belum begitu eksplosif ya. Agresif teman-teman dalam membantu penyerangan dari Persikabu. Namun dengan skor satu sama di situasi pemain-pemain Persikabu pun tidak ideal. Lapangan pun tidak ideal. Jadwal yang rapat teman-teman ini salah satu keuntungan bagi Persikabu bersama Luis Mia teman-teman. Ya karena fair-fairan aja teman-teman kalau misalnya tidak ada scrimmage itu terjadi Persikabu bisa mengalami kekalahan saat menghadapi Persikabu 1973. Selanjutnya aku cukup memperhatikan ya ketika Persikabu tertinggal ataupun ketika Persikabu tidak berkembang permainannya teman-teman. Yang aku nantikan itu sesuai yang aku tweet di Twitter reaksi dari Luis Mia. Dengan mengubah 3 ke 4 back itu, itu yang aku lihat sangat-sangat keren ya. Insting yang dimiliki oleh Luis Mia ini bagaimana bisa merubah sesuatu yang akhirnya mampu lah ya. Memberikan sesuatu walaupun ya kadang banyak juga yang beranggapan di pertandingan ini tidak begitu. Banyak memberikan sesuatu ketika melakukan perubahan tersebut. Tetapi efek kejut ataupun perubahan itu penting untuk ditunjukkan sesuatu pelatih. Ya bagaimana sih dia melihat situasi yang ada di atas lapangan teman-teman. Secara poin yang ingin aku sampaikan cukup menarik. Kita lihat bagaimana pendekatan-pendekatan tim-tim yang inferior kekalah menghadapi tim yang superior seperti Persib Bandung. Apakah akan Persib Bandung juga merasakan seperti yang dirasakan Persiji Jakarta. Yang beberapa pertandingan terakhir teman-teman itu menghadapi 6 back lawan. Ini Persib saat menghadapi Ultra Defense Jajang Nurjaman kelihatan kesulitan untuk bisa berkreasi lebih banyak. Kenapa kesulitan berkreasi lebih banyak teman-teman? Bayangkan pertahanan lawan rapat. Kemudian pemain Persib coba kerja untuk lebih banyak berpikir di kalah situasi yang lawannya pun rapat. Jadi kesulitan pemain-pemain Persib untuk bisa secara cepat mensirkulasikan bola di saat compactnya. Rapat padu padat yang dimiliki oleh Jajang Nurjaman bersama Persikabu 1973 yang 5 pertandingan terakhir teman-teman. Tidak begitu impressive hasil yang mereka peroleh. Oke mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Salah satu laga yang menarik kita lihat ke depannya Persib Bandung. Di saat liga kita teman-teman gak terlalu ya exposure banget ya jadwalnya seperti ini. Dan pertandingan-pertandingan pun sudah menggunakan sistem home away. Tidak lagi menggunakan sistem bubble seperti ini. For your information. Mungkin teman-teman bisa memfollow twitter aku. Atomi underscore sedeski. Itu banyak banget dan salah satu pertandingan Persib ketika menghadapi Persikabu menjadi salah satu topik yang kita bahas. Bye.